Intro Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika Kembali kita akan melanjutkan materi kelas 7 Hari ini adik-adik kita akan membahas bilangan bulat negatif Oke, kita sudah mengenal bilangan bulat positif dan juga 0 Nah, bilangan bulat positif beserta 0 disebut sebagai bilangan cacah Kita bisa gambarkan pada garis bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Nah, terakhir pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menjumlahkan bilangan bulat positif Dengan adanya garis bilangan ini Kita juga bisa mendefinisikan penjumlahan sebagai berikut Misalkan kita mengambil 2 ditambah 3 Artinya apa? Artinya kita mulai dari 2 Kemudian loncat ke kanan sejauh 3 1, 2, 3 Sehingga 2 ditambah 3 sama dengan 5 Oke, kemudian Berikutnya Ketika kita punya bilangan yang lebih besar Dikurangi bilangan yang lebih kecil Misalkan 5 dikurangi 4 Ini artinya Kita mulai dari 5 Karena dikurangi Maka kita loncat ke belakang Sebanyak 4 kali Kita loncat ke belakang 4 kali 1, 2, 3, 4 Sehingga didapat 5 dikurangi 4 sama dengan 1 Sudah kan? Mudah Nah, berikutnya Kalau misalkan kita punya Bilangan 5 Dikurangi dengan 6 Tentunya Tidak cukup ya Kalau kita punya 5 Kemudian dikurangi 6 Hasilnya bukan bilangan bulat positif Akan tetapi Kalau kita lakukan secara gambar Kita bisa meloncat dari 5 Sejauh 6 kali Ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, dan disini ada Suatu bilangan Bilangan apakah? Nah, untuk bisa Menuliskan bilangan apa ini Maka kita Memperlukan untuk Mengenalkan bilangan bulat negatif Oke Kita tuliskan Minus A Adalah Misal A bulat positif Kita definisikan Negatif A itu sebagai apa? Negatif A adalah Titik di garis bilangan Sehingga Sehingga Ketika Si titik ini Kita tambahkan dengan A Hasilnya 0 Ingat Ketika kita menjumlahkan dengan Bilangan bulat positif Artinya kita maju Sejauh A langkah Oke Dengan demikian Negatif 1 itu Apa? Oke Berarti Negatif 1 itu adalah Suatu posisi Di mana Ketika Meloncat 1 kali Kita berada di posisi 0 Ini posisi 0 Agar Meloncat 1 kali Menghasilkan 0 Berarti Si negatif 1 itu Haruslah Bilangan Atau posisi Yang kita peroleh Dengan cara Mundur Satu langkah Dari 0 Oke Kita ulang lagi Kenapa Disini Negatif 1 Karena Ketika Kita tambahkan 1 Kalau kita Meloncat Maju Maka kita akan Berada di 0 Yang mana Min 2 Min 2 adalah Bilangan Pada garis Bilangan Sehingga ketika Meloncat 2 kali Hasilnya adalah 0 Ini adalah Min 2 Dan Selanjutnya Oke Oke Nah dengan cara Seperti itu Maka Kita peroleh Ini ada 0 Ada 1 Berarti Si negatif 1 itu Sama saja Dengan Kita dari 0 Meloncat Mundur Satu kali Negatif 2 Adalah Bilangan Yang kita peroleh Dengan Meloncat Mundur 2 kali Dan Selanjutnya Di posisi antara Bilangan Positif Dan negatifnya Dia seperti Pencerminan Terhadap Garis X sama dengan 0 Satu ini dicerminkan Hasilnya jadi Negatif 1 2 dicerminkan Hasilnya jadi Negatif 2 Di posisi dari Bilangan Negatif A Adalah Posisi yang kita dapatkan Dengan Mencerminkan Bilangan A Terhadap Garis Vertikal Yang Melalui 0 Oke Nah sekarang Kita Ingin Melakukan Aritematika Menggunakan Bilangan Negatif Misalnya Kita ingin Menghitung 2 Ditambah Min 5 Itu Berapa sih Gimana caranya 2 Ditambah Min 5 Sama dengan Apa Oke Nah untuk bisa Menjawabnya Kita akan Tunjukkan Terlebih dahulu Bahwa Ini kita bilang Sebagai Hasil Ini Kalau kita punya Bilangan Bulat Positif Ditambah Ini Ini Hasilnya akan Sama dengan A Dikurang B Kenapa Demikian Oke Perhatikan Oke ini Kita hapus Dulu Aja Misalkan Kita punya Bilangan Bulat Misalkan X Ditambah Y Sama Dengan X Ditambah B Nah Kita bisa Tambahkan Kedua ruas Dengan Negative X Oke Kita Banyakkan Ini Seperti Timbangan Kesetimbangan Jadi Kalau Masing-masing Ditambahkan Dua berat Yang sama Maka dia Akan tetap Setimbang Jadi disini Kita tambahkan Minus X Ke Kedua ruas Minus X Tambah X Sama dengan 0 0 Ditambah Y Hasilnya Y Ini Y Sama dengan B Artinya Apa Artinya Kalau kita Punya Persamaan Yang Seperti Ini Seolah-olah Kita Bisa Mencoret X Kita Bisa Coret X Set Set Sehingga Kita Dapatkan Y Sama Dengan B Nah Sekarang Kita Ingin Melihat Perhatikan Bahwa A Ditambah Min B Ini Kalau Kita Jumlahkan Dengan B Hasilnya Apa? Hasilnya Adalah A Ditambah Min B Ditambah B Tapi B Ditambah Dengan Min X Adalah 0 Ini Sama Dengan A Ditambah 0 Yang Ini Sama A Dengan A Nah Sekarang Kalau kita Punya A Dikurangi B Ditambah B Nah A Kurangi B Itu Artinya Apa? Dari A Kita Mundur Sejauh B Oke Tapi Kemudian Kita Maju Lagi Sejauh B Berarti Hasilnya Apa? Mundur Dulu Sejauh B Kemudian Maju Lagi Sejauh B Berarti Ini Akan Kita Peroleh Sama Dengan A Juga Nah Seperti Tadi Ini Kayak Kayak Yang Tadi Kalau Ada Dua Hal Yang Sama Maka Seolah Kita Bisa Mencoret Set Set Sehingga Kita Simpulkan Bahwa A Ditambah Min B Sama Dengan A Kurang B Jadi Contohnya Misalkan 5 Ditambah Min 1 Nah Ini Sama Dengan 5 Dikurangi 1 Sama Dengan 8 Jadi Ditambah Bilangan Negatif Sama Dengan Kita Kurangkan Sebegitu Oke Contoh Lagi 3 Ditambah Min 8 Berapa Ini Ini Bisa Kita Tulis Sebagai 3 Kurang 8 Berarti Dari 3 Kita Mundur Sejauh 5 Langkah Ini Bisa Kita Tuliskan 3 Mundur 3 Dulu Kemudian Mundur 5 3 Ketika Kita Mundur 3 Langkah Dia Jadi 0 0 Mundur 5 Langkah Dia Jadi Negatif 5 Berarti Karena 3 Tambah Negatif 8 Itu Adalah Tadi Sama Aja Dengan 3 Kurang 8 Jadi Selain Kita Tahu 3 Tambah Min 8 Sama Dengan Min 5 Kita Juga Tahu 3 Kurang 8 Sama Dengan Min 5 Gimana Oke Nah berikutnya Misalnya Kalau kita ingin Menjumlahkan 5 Dikurangi Min 7 Nah Gimana nih 5 Dikurangi Negatif 7 Oke Ini Sama Aja Dengan 5 Dikurangi Negatif 7 Ditambah 0 Sama Kan Kalau kita Tambahkan 0 Tidak Mengubah Apa-apa Nah Tapi Si Nolnya Bisa Kita Tuliskan Sebagai Oke Pertama Ingat Pengurangan Itu Sama 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 Dengan A Ditambah Min B Sama Dengan A Kurang B Berarti Ini 5 Kurang Negatif 7 Sama Aja Dengan 5 Ditambah Min Negatif 7 Kemudian Si Nolnya Kita Tuliskan Sebagai Negatif 7 Tambah 7 Ini Definisi Dari 0 Definisi Dari 0 Itu Negatif Ditambah Positif Dia Selalu 0 Nah Tapi Ini Kalau kita Lihat Sebagai Satu Kesatuan Ini Minus Dari Satu Paket Yang Ini Dan Ini Minus Ini Ditambah Dia Sama Dengan 0 Berarti Ini Sama Dengan 5 Ditambah 0 Ditambah 7 Tapi 5 Tambah 0 Tambah 7 Hasilnya Adalah 12 Nah Dari Sini Kita Belajar Bahwa Kalau Kita Punya A Dikurangi B Ini Hasilnya Sama Saja Dengan A Ditambah B Nah Sekarang Kita Sudah Punya Semua Aturan Untuk Menjumlahkan Dan Mengurangkan Dengan Bilangan Bulat Positif Maupun Negatif Kita Lihat Beberapa Contoh Yang Lain Misalkan 4 Ditambah Min 8 Dikurangi Min 9 Tambah 7 Berapa Ini Oke Misalkan Kita Ingat Tadi Bahwa Kurangi Minus Itu Sama 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 Kemudian Gimana Kemudian Kita Juga Boleh Mempergunakan Hukum Komutatif Jadi Min 8 Tambah 9 Ini Kita Akan Tukar Dia Menjadi 4 Ditambah 9 Ditambah Negatif 8 Ditambah 7 Nah Dengan sifat Asosiatif Kita boleh Mengoperasikan Yang mana dulu Yang berdekatan Suka-suka kita Khususnya Kita bisa Menjumlahkan Yang ini Dengan yang ini Terlebih dulu Di 4 Ingat Kalau ditambah Negatif Sama 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 Kita Kurangkan 4 Tambah 9 Kurang 8 Ditambah 7 Ini Menjadi 4 Ditambah 1 Ditambah 7 Hasilnya 4 Tambah 1 5 5 7 12 Oke Demikian Untuk Video yang Kedua Penjumlahan Dan Pengurangan Dengan Bilangan Bulat Baik Positif Maupun Bilangan Bulat Negatif Terima kasih Sudah Menyaksikan Jangan lupa Untuk Tetap Selalu Beruntung Terima kasih Tau